Kita walau seputar Bandung Raya Malam pada kali ini pemisah berdasarkan hasil otopsi mayat perempuan yang tewas di dalam kontrakan di kawasan Ngampra, Kaupaten Bandung Barat, Rabu kemarin merupakan korban pembunuhan. Hal tersebut terlihat dari keberadaan luka di rusuk kiri dan memar bagian kanan tubuh korban. Petugas gabungan dari Polres Cimahi dan Polres Padalarang pemisah pun sudah mengantongi nama seorang pelaku dan sekarang sedang dalam proses pengejaran. Petugas gabungan dari Polres Cimahi dan Polsek Padalarang mulai menguak teka-teki mayat perempuan yang tewas dan mulai membusuk di dalam kontrakan di kawasan Ngampra, Kaupaten Bandung Barat, Rabu kemarin. Hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Sartika Asi Bandung, Jumat kemarin, mayat suhaiti perempuan berusia 46 tahun tersebut merupakan korban pembunuhan. Korban tewas karena sejumlah luka di rusuk bagian kiri dan memar di bagian kanan tubuhnya. Diduga korban tewas akibat benda tumpul dan kekerasan menggunakan tangan. Namun petugas gabungan belum bisa menyimpulkan motif pelaku yang tega membunuh korban dengan sadis. Saat ini petugas sudah mengantongi satu nama pelaku. Diduga pelaku merupakan orang terdekat korban karena Jumat pagi lalu. Menurut tetangganya, ada cekcok hebat antara korban dan orang terdekatnya di dalam rumah kontrakan. Diberitakan sebelumnya, warga Ngamprah Bandung Barat dikejutkan dengan penemuan suhaiti yang sudah tewas dengan kondisi membusuk rabu kemarin di dalam kontrakan. Perempuan berusia 46 tahun tersebut diduga tewas pada hari minggu lalu.